Pemirsa pencaksilat Indonesia mengibaskan sayap. Film The Raid melesat memecahkan rekor box office dalam negeri dan menjadi film Indonesia pertama yang memecahkan box office di Amerika. The Raid Redemption dirilis di seluruh dunia pada tanggal 28 Maret dan mencapai nomor 11 di box office Amerika pada awal April. Menarik lebih dari 1 juta penonton. Ini adalah hal spektakuler bagi industri film lokal kita. Film yang berbasis pencaksilat ini disutradari dan ditulis oleh Welsh, pembuat film Garrett Evans. Film ini bercerita tentang sebuah tim khusus yang dikirim untuk menangkap seorang gembong kejahatan yang tinggal dan bekerja di sebuah blok menara bertingkat.